Kabar Ayu Ting Ting lamaran masih menjadi perbincangan hangat di kalangan publik Meski telah menegaskan bila acara tersebut merupakan lamaran namun tak sedikit yang menduga bila sang biduan telah menikah Dugaan mengenai pernikahan Ayu Ting Ting ini bermunculan usai tersebar foto-foto dan video lamaran pelantun alamat palsu tersebut Acara tersebut digelar cukup meriah bahkan Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana mengenakan baju senada di pelaminan Belum lagi dekor dipenuhi bunga-bunga putih yang tak kalah menpercantik momen spesial tersebut Dugaan mengenai pernikahan Ayu Ting Ting juga semakin menguat usai beredar foto seserahan Ibunda Bilkis tersebut di acara pertunangan beberapa waktu lalu Menilik dari unggahan akun TikTok by Mails.co, tampak rombongan keluarga Muhammad Fernanda berdiri beriringan sembari membawa hantaran atau seserahan beraneka ragam Hantaran tersebut diletakkan di dalam box bening berhiaskan renda putih dan bunga warna senada Dari foto yang terlihat, terdapat enam orang yang membawa box seserahan tersebut Jumlah ini bisa jadi bertambah mengingat seserahan tentunya terdiri dari berbagai barang kebutuhan Tampak dalam foto tersebut isi seserahan diantaranya ialah tas hitam yang cukup mentereng Diduga tas ini berasal dari merek ternama mengingat Ayu Ting Ting bukanlah selebritis ecek-ecek Terkuatnya seserahan ini pun menambah kecurigaan mengenai pernikahan Ayu Ting Ting Sebab di beberapa tradisi, seserahan diberikan saat pernikahan berlangsung Rasa-rasanya kayaknya udah nikah tapi belum diramein aja, soalnya ada seserahan gitu, komentar seorang warganet Ini pernikahan yakin 100%, pestanya mungkin lomp, timpal warganet lain Kalau lihat seserahan kayaknya sudah ijab kabuk, Bu Ayu Ting Ting sudah resmi jadi istrinya, tinggal acara resepsinya saja Selamat, tambah warganet yang berbeda Meski demikian, ada pula yang berpendapat bila Ayu Ting Ting memang belum melangsungkan pernikahan Sebab masih ada proses pengajuan nikah TNI yang memakan waktu tak sebentar Tun Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana diketahui baru saling mengenal pada Januari lalu usai dikenalkan oleh orang tua masing-masing Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax